Halo guys, thank you yang udah klik video ini Jadi hari ini kita mau bahas mengenai beberapa harga tiket masuk yang sangat tidak manusiawi Nah sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk bantu subscribe, like, dan komen Dan tentu saja bagikan ke teman kalian, siapa tau kalian juga dibelikan tiketnya Oke untuk tiket yang pertama adalah tiket fashion show Victoria's Secret Seperti yang kita tau bahwa brand ini menjual pakaian dalam wanita dan juga perfume Untuk harganya sendiri masih di bawah 1 juta untuk harga yang paling murah Nah setiap tahunnya brand ini mengadakan runway dengan diperagakan oleh banyak sekali model cantik yang lebih sering disebut dengan Angel Sebut saja Miranda Kerr, Hedy Klum, dan Rosie Huntington Mereka adalah salah satu alumni dari Angels Tapi apakah kalian tau berapa harga tiket masuk untuk menonton 1 kali fashion show dari Victoria's Secret? Setidaknya kalian harus merogoh kocek sebesar 480 juta rupiah untuk melihat fashion show ini Kalau kita membahas mengenai tiket, kayaknya kurang afdal ya kalau kita tidak membahas tiket pesawat Nah kali ini datang dari Uni Emirat Arab Dimana negara ini memiliki sebuah pesawat dengan kualitas atau pelayanan nomor 1 di dunia Pesawat ini bahkan mematok harga hingga 33.000 USD atau sekitar 532 juta untuk sekali terbang dari New York menuju Mumbai Pesawat ini adalah Etihad Airways Fasilitasnya juga tidak main-main, kalian akan mendapat VIP launch di bandara Kemudian suit dengan dilengkapi TV 23 inch Serta tidak lupa juga minibar Sekarang kita akan beralih ke tiket-tiket dengan harga yang fantastis di bidang olahraga Untuk tiket yang pertama adalah FIFA World Cup 2014 Untuk melihat pertandingan bola ini, kalian harus merogoh kocek sekitar 3.350 USD Atau sekitar 44,05 juta rupiah untuk satu tiket Kemudian tiket termaal di dunia adalah pembukaan Olimpia de London Yang saat itu dilakukan pada tahun 2012 dengan harga tiket mencapai 4.000 USD atau sekitar 52,6 juta rupiah Dan tentunya tidak kalah lagi dengan tiket menonton final boxing Kalian pasti tahu pertandingan tinju final boxing like middleweight championship pada tahun 2016 antara Floyd melawan Mike Pequino Bisa kalian tebak berapa harga tiketnya? Untuk melihat langsung pertandingan ini, kalian harus merogoh kocek sekitar 309.000 USD atau sekitar 419 juta rupiah Kemudian pertandingan Floyd dengan McGregor pada tahun 2017 Berapa harga tiketnya? 1,7 miliar rupiah Beralih ke basket, untuk pertandingan NBA Pada tahun 2010, para penontonnya dipatok dengan harga 57.970 USD atau sekitar 762 juta rupiah per tiket Kemudian tiket termaal selanjutnya adalah pertandingan tenis yakni Final Wimbledon pada tahun 2013 antara Andri Murray melawan Novak Jovovic Tiketnya dihargai dengan harga 56.000 USD atau sekitar 736 juta rupiah per tiket Dan kemudian inilah harga tiket untuk pertandingan olahraga termahal dipegang oleh pertandingan baseball Yang dilaksanakan pada 2016 antara The Chicago Cups melawan The Cleveland Indians Dan tiketnya tidak main-main guys Untuk satu tiket dibanderol dengan harga 16,3 miliar rupiah Kemudian untuk tiket termaal selanjutnya adalah tiket masuk tempat wisata Kalau biasanya kita masuk ke tempat wisata itu 5.000, 10.000, 30.000 atau paling maksimal 200.000 ya Nah untuk masuk Discovery Cove, harga tiket masuk untuk satu orang adalah 2,4 juta rupiah Harga ini akan naik ketika musim panas menjadi 2,8 juta rupiah Tapi tenang saja dengan harga segitu kalian akan dapat syarapan dan makan siang Dan yang terakhir adalah tiket konser musik dengan harga paling fantastis yang pernah dijual Yakni tiket dari The Rolling Stone Seperti yang kita tahu band ini memang band yang paling legendaris dan dianggap paling berpengaruh di dunia Jika kalian ingin menonton langsung konser mereka Maka anda harus menyiapkan 624 USD atau sekitar 8,59 juta rupiah Oke sekian pengetahuan hari ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan tentu saja bagikan juga ke temenmu Kali aja kalian dibelikan tiketnya Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe